Intro Sebanyak 30 kelompok peserta dari 29 kelurahan di Kota Pontianak menyajikan hidangan Saprahan dalam Festival Saprahan yang digelar TPPKK Kota Pontianak di Pontianak Convention Center Rabu 17 Oktober pagi. Festival Saprahan digelar dalam rangka memeriahkan hut ke 247 Kota Pontianak satu persatu peserta dengan memakai pakaian khas Melayu Pontianak yaitu baju kurung memasuki area yang sudah disiapkan panitia. Mereka membawa berbagai hidangan dan menatanya di atas lantai yang beralaskan kain. Gubernur Kalbar Sutarmiji mengungkapkan bahwa Saprahan sudah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud. Selain Saprahan, ada empat budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan tak benda yaitu Peceri Nenas, Sayo Keladi, Kain Tenuncora Insang, dan Arakan Pengantin. Sutarmiji menegaskan, budaya tersebut sudah seharusnya dirindungi agar tidak diklaim oleh daerah atau negara lain. Saprahan Melayu Pontianak sehingga terdaftar sebagai agar budaya tak benda. Tadi saya serahkan lima jenis. Nah disitu ada pacri Nenas, ada sayo keladi itu juga harus kita inginkan. Dan ke depan kuliner ini menjadi satu pilihan untuk wisata, bisa tidak elah, maka kita harus melindungi hasil karya, hasil cipta kita supaya tidak diklaim oleh orang-orang lain. Sutarmiji pun meminta Saprahan dan Arakan Pengantin harus terus dilestarikan. Selain itu, budaya tersebut sudah semestinya memiliki standar yang baku tentang bagaimana tata cara melaksanakannya. Dari Kota Pontianak, Rizky Kurnyawan, kontributor Berkat News TV. Terima kasih. Terima kasih.